Pemirsa peluhan rumah di Lewi Sadeng, Bogor, Jawa Barat tergerus banjir akibat hujan deras sejak selasa malam. Hujan deras juga mengakibatkan longsor yang menimpa 14 rumah penduduk, satu orang tewas tertimbun tanah longsor. Petugas mengevakuasi satu jasa keluarga yang tewas tertimbun tanah longsor di desa Wangum Jaya, kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis dan melakukan waktu 2 jam karena tebalnya material longsor. Longsor menimpa 400 rumah warga setelah kawasan ini digulur hujan sejak selasa malam dan membuat sungai Cicer dari gunung kawajam luar. Selain longsor, puluhan rumah warga juga rusak tergurus air. Selain mengevakuasi satu jasad korban longsor, petugas juga mengisi lokasi longsor karena juga masih ada korban yang tertimbun. Apa namanya tempatnya, lokasinya rawan untuk terkena lagi, jadi kita siapkan juga aula untuk tempat tinggal masyarakat yang terkena, dan juga kita bangun tenda untuk tenda batuan sosial. Selama pengungsian darurat, korban longsor mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Gordian Hidayat, AI News melaporkan.